Sebagai seorang pemain baru di squad Bali United, Melvin Plache bisa beradaptasi cukup cepat dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Melvin Plache pun mengaku sangat menikmati setiap momen pertandingan yang dijalaninya bersama Serdadu Tridatu. Sejak menjalani debut sebagai pemain pengganti saat Bali United menghadapi PSM Makassar. Plache terus memperlihatkan kemajuan di setiap laga. Plache mencetak gol pertamanya bagi Bali United saat menghadapi Persija Jakarta dan dilanjutkan dengan ketika menghadapi Bayangkara FC dan PSIS Semarang. Ketika menghadapi PSIS Semarang, Plache tak hanya mencetak gol. Pemain asal Belanda itu juga memberikan ases untuk gol yang dicetak oleh Fadil Sausu. Umpan silangnya dari sisi kiri dengan keras ditanduk oleh Kapten Bali United itu untuk mengoyak jala gawang PSIS. Berhasil mencetak 3 gol dan 1 asis hingga saat ini, Plache merasa keberhasilan Bali United bukan karena dirinya seorang. Menurutnya, setiap pemain telah memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing dan itu yang membuatnya menikmati setiap pertandingan bersama Bali United. Teren positif Bali United, yang meraih 4 kemenangan dalam 5 laga terakhir Liga 1 2018, membuat mereka kini berada di peringkat kelima dalam klasemen sementara Liga 1 2018 dengan 29 poin dari 19 laga. Dalam laga selanjutnya, Bali United akan bertandang ke Stadion Marora untuk menghadapi perseru-serui, Jumat, 10 Agustus 2018. Terima kasih telah menonton!